Yo, Anda sudah hatam Quran belum nih di bulan Ramadan tahun ini, gitu. Masa kalah sama Wirda, ya kan? Masih kecil, menginspirasi, usianya baru 15 tahun, sudah menjadi seorang Hafiz, gitu, udah ngajar di mana-mana juga. Jadi kita akan tanya-tanya langsung aja nih sekarang. Sudah bersama kita ada Wirda. Selamat pagi, Wirda. Apa kabar? Selamat baik, baik, baik. Gimana nih? Wirda, aku penasaran deh, motivasi kamu pertama tuh waktu kamu mau benar-benar terjun mendalami agama tuh kan di usia yang sangat muda. Itu kamu mikirnya gimana? Ya, pastinya sih awal dukungan dari keluarga, ya. Jadi kan emang kayak islami gitu. Jadi aku juga ada motivasi pengen belajar Islam lebih dalam lagi. Dan itu kan untuk soal belajar agamanya. Kalau untuk jadi seorang Hafiznya sendiri, gitu. Itu tuh emang kemauan kamu atau papa mungkin? Ayo dong, gitu. Iya, kemauan aku sama kemauan orang tua, sih. Oh, gitu. Karena ngerasa aja kalau hidupan keluarga kita tuh berubah karena Quran. Tapi waktu itu kan umur kamu muda, gitu. Kamu mikir nggak sih waktu itu? Sekarang juga masih muda. Iya, sekarang juga masih muda. Enggak, jangan bahas umurnya. Oke, oke, oke. Bahas umurnya Wirda, ya. Jangan umurnya topik, ya. Tapi waktu itu kan maksudnya kelas 5 SD kamu terus mikir, oh, mau mendalami bahasa Arab juga, gitu. Akhirnya pergi ke Yordania. Nah, saat itu tuh kamu apa yang maksudnya kamu nggak takut gitu kehilangan masa-masa kecil kamu? Masa-masa kecil. Iya, jadi kan banyak teman-teman yang menyayangkan, gitu kan, aksi aku keluar dari sekolah. Katanya, Wir, nanti gimana ijasanya, gitu. Nanti kerja di mana. Aku bilang ke mereka loh, pengusaha emang ditanya ijasanya mana, gitu. Enggak, gitu. Terus ya kalau bisa ya jangan gue yang ngelamar dong. Gue yang nerima lamaran, gitu. Oh, gitu. Iya, jadi emang motivasi aku tuh yang penting pengalamannya banyak. Iya, pengalaman banyak. Papa juga gitu. Oh, iya? Di umur muda kamu udah mikir kayak gitu? Iya. Tapi cita-citanya dari kecil udah pengen jadi CEO nih, kayaknya. Keren banget. Terus ya. Tapi waktu kamu memutuskan untuk keluar kelas 5 SD, ya, waktu itu ya. Memutuskan untuk keluar sekolah. Itu gimana sih orang tua waktu itu awalnya emang dari awal sudah setuju aja? Atau ada papa atau mungkin mama yang menentang, gitu? Kalau papa setuju banget. Setuju banget. Kalau mama enggak. Sama nenek juga kayak nantangin gitu. Yaudah nih anak kalau emang mau keluar sekolah kita lihat nih berhasil atau enggak, gitu. Ya, alhamdulillah sekarang. Kamu yakininnya mereka gimana? Jadi emang karena dari sekolah, di awal di sekolah itu kan ada pelajaran tafisnya ya. Aku ngapal kurana. Aku tuh alhamdulillah selalu melebihi target. Wow. Iya. Jadi target di sekolah itu hafal setengah jus. Aku bisa dua jus atau satu jus gitu. Wow. Keren banget. Dan kemudian kamu melalang buana, gitu kan ya. Sebenarnya memang sudah cukup lama. Apa sih pengalaman yang kamu dapat, gitu? Sampai akhirnya kamu bisa mengajar, ngaji di berbagai tempat, berbagai belahan dunia, gitu? Yang paling penting sih nekat dulu ya. Nekat dulu sama banyakin ilmu aja. Karena yang aku cari emang pengalamannya ini yang mahal, gitu. Ya, banyak juga pengalaman-pengalamannya selama ini aku alamin. Kayak ketinggalan pesawat lah, sendirian. Karena kamu sendirian biasanya traveling-nya. Selalu sendirian itu? Kadang sendirian, kadang ditemenin. Dan apalagi waktu itu kan di luar negeri lagi, kan? Akhirnya harus nginep di bandara. Dan harus nyari tiket kembali sendiri, gitu. Bener-bener gak ada siapapun. Tapi kamu gak takut, gitu? Takut lah. Sendirian di luar negeri, gitu. Takut. Tapi dari papa sendiri gak ngelarang, gitu? Enggak. Papa tuh kayak lebih seneng nyeburin aku, gitu. Jadi biar belajar di lapangan aja. Asih. Dan waktu kamu belajarin ngaji, gitu. Terutama, maksudnya, misalnya kita dilihat disini ada beberapa tempat, gitu. Hongkong salah satunya. Apa sih yang kamu ajarkan di sana? Dan bagaimana sih sebenarnya kamu bisa mendekati orang-orang di sana? Ya, jadi kan aku tuh lebih seringnya motivasional Quran, ya. Jadi kayak ngafalin Quran, segala macam, gitu. Aku juga sambil belajar. Aku pernah nanya kan, emang yang kalian suka dari aku tuh apa sih? Ternyata, oh, cara penyampaiannya, gitu, yang lebih fun. Asih, karena kamu masih belia, gitu ya. Bener. Tapi kan kamu udah ngajar ngaji, gitu. Kayaknya juga kita pengen denger sih sebenarnya, ya, Nes, ya. Pengen denger kalau udah ngaji nih seperti apa sih. Boleh gak? Boleh. Boleh, ya. Sedikit ya kita dengerin. Surat pendek aja. Mau surat apa nih, Uda? Surat Al-Qadr. Al-Qadr, ya. Oke. Silahkan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna'u fi lila'ti al-Qadr. Wama adraak ma lila'tu al-Qadr. Laila'tu al-Qadr khayrun min alf shah. Tanazzalul mela'ikatu wal-ruhu fiha bi-idni Rabbihim ya kulli amr. Salamun hiya hatta matala'il fajr. Sadaqallahul adhim. Luar biasa. Subhanallah. Merdu banget. Wow. Terpukal loh. Langsung loh topik ini terpukal. Itu tadi kita sudah mendengarkan lantunan dari Wirda gitu. Nah, kalau sudah melihat betapa Wirda ini di umur yang cukup muda gitu. Terus sudah banyak sekali pencapaian. Kamu tuh rencananya ke depan apa lagi? Katanya mau melanjutkan studi. Iya, yang pasti. Aku tuh orangnya aus sama pengalaman sebenarnya. Harus kayak gitu ya? Iya, harus. Kelihatan kok. Di umur segini udah prestasinya banyak gitu. Jadi emang aku kalau ke satu tempat aku gak pernah lama-lama. Jadi kan aku kayak abis dari kelas 5 SD aku nyantren dulu kan ke beberapa tempat. Nah, yang paling lama tuh sebulan nyantren. Di? Di berbagai tempat. Di Bogor, di Jawa, dari Jakarta gitu. Oke, terus kemudian? Jadi pas di luar negeri pun gitu. Jadi 4 bulan-4 bulan terus pindah lagi ke negeri yang lain. Oke, jadi kamu kalau nanti ke depannya mau sekolah, kamu sudah memutuskankah gimana? Dimana, dimananya. Sudah. Sekolah apa? Iya, karena aku bilang ke teman-teman juga, kalau kalian punya mimpi itu harus ada visualisasinya. Iya dong. Jadi gak boleh kayak, lu mau jadi apa pengusaha-pengusaha apa? Ya apa aja. Ya kan gak bisa gitu. Harus benar tujuannya kemana gitu. Tapi emang cita-citanya Wirda ini nih, menjadi seorang pengusaha. Jadi seorang pengusaha. Pengusaha hijab yang sudah ditekuni mulai sekarang ini. Sebenarnya sih pengusaha pesawat. Pengusaha pesawat, ya. Maksudnya punya maskapai atau bikin pesawat? Punya maskapai. Amin. Ini harus belajar dari Ibu Susi ya nanti ya. Aku jadi ini, The New Habibi. Oh, ya Habibah. Keren Habibah ya. Habibah ya. Satu deh, satu-satu pesan untuk anak muda yang ada di rumah yang lagi nonton sekarang dari Wirda apa nih kira-kira. Biar bisa mengikuti jejaknya Wirda berprestasi juga. Sebenarnya kalau ngikutin jejak sih kayaknya belum bisa dibilang ya. Karena aku masih belum bisa jadi contoh yang baik kalau menurut aku. Ya, yang paling penting sih jangan pernah berhenti bermimpi. Terus kejar aja. Dan kalau misalnya kita gagal, gagal itu kan bukan suatu kegagalan yang kayak yaudah lo kalau udah stuck di situ, di situ aja kan gak gitu dong. Karena somehow it's a good start ya. Itu kan langkah awal yang baik gitu. Iya, artinya bisa coba lagi ya. Iya, I see. Gagal adalah keberhasilan yang tertunda. Iya, itu dia. Baiklah. Terima kasih banyak Wirda atas inspirasinya. Mudah-mudahan banyak dicontoh oleh anak-anak muda di luar sana. Keep struggling. Pokoknya sukses terus ya Wirda ya. Iya, amin. Dan selanjutnya.